Intro Hai Listeners Kembali lagi di TBL Talk About Law Episode 1 Disini ada Arissa Falso Bila Dan gue Amanda Dwi Sebagai host dan kali ini kita bakal Ngundang tamu spesial Yaitu langsung aja Mbak Sabita Raihana SH MKN Halo Mbak Halo Disclaimer dulu nih ya guys Sebelum kita record podcast ini Kita semua udah melakukan swipe antigen Jadi kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan Jadi tenang aja ya Nah selanjutnya Buat yang belum tau siapa sih Mbak Sabita Raihana itu siapa Jadi Mbak Sabita Raihana itu merupakan Seorang notaris yang kebetulan juga Mengambil serjenak hukum di Fakultas Hukum UI Dan juga menyelesaikan magister Kenotariatan di Fakultas Hukum UI Juga ya Mbak, bener gak Mbak? Bener, kebetulan emang saya terlalu nyaman sama Evalu ini Waduh Bisa aja nih Mbaknya Nah pada episode kali ini kita tuh mau bahas apa sih Man? Nah topik hari ini kita bakal bawain Seputar perlindungan hukum bagi klien Supaya listener disini bisa tau nih Kira-kira kalo mau dateng ke notaris Pertama-tama harus gimana? Terus bawa apa aja? Terus kayak upaya apa aja yang bisa dilakuin sama klien Dan kalo misalkan ternyata aktanya gak sesuai nih Gak sesuai ke yang mau Bener banget nih Kita juga pengen tau nih Mbak Apa aja sih sebenernya yang jadi syarat hukum Dalam proses pelaksanaan pembuatan akta di notaris itu? Baik, pada dasarnya sebelum terjadi keakta sepakat Antara pihak notaris dan klien Kedua belah pihak itu harus memenuhi dua syarat Yaitu syarat administrasi sama syarat sah Atau syarat hukum yang biasa kita kenal ya Nah syarat administratifnya itu apa aja sih? Nah jadi syarat administratifnya itu Dimana klien itu harus memberikan informasi yang jelas Mengenai identitas dirinya Meniputi tempat apa nama lengkap Tempat tanggal lahir, alamat dan sebagainya Dan juga klien itu harus memberikan informasi Mengenai kejadian atau peristiwa Yang sedang dialami sekarang Yang sedang dialami pokoknya dengan lengkap, jelas, dan jujur Nah makanya kliennya itu harus berhadapan langsung dengan notaris Dan tidak boleh diwakilkan Kecuali kliennya itu mengenai kuasa hukumnya Nah selain syarat administratif, ada syarat apa lagi sih mbak? Oh iya, tadi aku lupa Kan tadi aku juga nyebut syarat sah atau syarat hukum yang di sekitar emang Nah syarat sahnya itu terkait Ini disini di penuh Sebagaimana tergantung dalam pasal 1320 kawapar data Oh aku tahu tuh ya Riz, ya 1320 tuh kan sepakat Syarat sah perjanjian ya Sepakat, cakep, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang sah Nah jadi kalau misalkan aku bisa rangkum Sebenarnya ada syarat administrasi maupun syarat sah Yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak Jadi nggak cuma notaris aja Tapi sama klien juga Sebelum akhirnya terjadi kesepakatan Terus yang penting juga sebenarnya Tadi kita juga selaku klien Juga harus kasih informasi yang jujur Jangan nipu-nipu nanti hasilnya nggak sesuai Nah kalau dua syarat tadi nih Mbak Itu kan terjadinya buat Sebelum terjadi kata sepakatnya Tapi kalau misalkan udah kata sepakat nih Mbak Antara klien dan notaris itu gimana tuh Mbak? Ya jadi gini Pas udah terjadi kesepakatan antara notaris sama klien Di mana disitu menyatakan sepakat memelih syarat Serta ketentuan yang termuat dalam perjanjian bakunya Maka notaris dan klien itu menyepakati terkait biaya pembayaran jasa pembuatan akta jual belinya Yang disesuaikan dengan apa yang sudah termuat dalam akta baku tersebut Nah kemudian apabila sudah terjadi kesepakatan mengenai isi perjanjian Dalam pembuatan akta yang telah dibacakan di depan para pihak Maka dapat dilaksanakan perjanjian yang berlaku bagi pihak notaris dan klien Yakni perjanjian bakunya tadi Nah dan ini perjanjian bakunya itu dilaksanakan dengan etikat baik tentunya Nah disini setelah menjalani etikat baik tersebut Timbulah kesepakatan maka timbul hubungan hukum hak dan kewajiban antara notaris dan klien Kalau aku tahu nih waktu kita ikutan mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi ini Kita kan juga belajar nih ya Nah kalau klien itu juga punya kewajiban untuk memberikan rasa kepercayaan sepenuhnya kepada notaris Dan itu sifatnya wajib ya Man ya Karena supaya disitu tujuannya itu supaya notaris juga bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada kliennya Nah apalagi Tuman kewajibannya masih inget gak? Ini gak sih klien itu harus wajib juga karena klien sudah mempergunakan jasa dari notaris Berarti klien juga wajib untuk ngasih uang jasa atau kalau misalkan di dalam kata lainnya itu honoraryu kepada notaris Bener gak sih Mbak? Ya bener banget Amanda Nah jadi gini pemberian rasa kepercayaan kepada notaris itu sifatnya wajib Begitu juga dengan pemberian uang jasa atau honorarium kepada notaris Di samping kewajiban klien tadi juga berhak untuk mendapatkan hak dan perlindungan di mata hukum Klien juga berhak mendapatkan pelayanan maksimal di bidang pembuatan akta otentik Nah juga klien berhak mendapatkan pengetahuan seputar akta otentik serta hal-hal yang menjadi kemenangan dari notaris itu sendiri Nah ngomong-ngomong soal hak dan perlindungan di mata hukum nih Mbak Sebenernya notaris sendiri itu tuh punya pertanggung jawaban atas akta yang dibuatnya gak sih? Soalnya tuh aku pernah denger nih aku pernah baca berita kalo ada notaris tuh yang dituntut atau dijadiin tergugat dalam gugatannya karena akta yang udah dibuat nih Menurut Mbak gimana tuh? Bener sih bener yang tadi Ata Arista tadi Nah jadi notaris itu juga bisa loh dituntut pidana dimana aktanya itu dibatalkan karena merugikan atau tidak sesuai dengan fakta yang ada Tau gak sih kasus yang mafia tanah yang rame kemarin? Oh iya ya rame tuh ya kemarin ya Dari narajibir ya? Iya 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 Nah kalo itu nanti ketauannya ternyata notaris itu tau si klien bukan orang yang berwenang Tapi dia tetap bantuin gitu Nah dimana dalam pembuatan akta legalisasi tanah itu dia bisa dituntut dalam pemalsuan akta di pasal 264 ayat 1 KWAP Oh pertanyaan terakhir jawaban ini tuh menarik banget ya Oke bisa nih kita jadiin bahan untuk lebih lanjut dibahas mungkin di podcast selanjutnya kali ya Kita bisa bahas Mungkin tadi pertanyaan terakhir kali dari kita ya Thank you banget nih Mbak dari penjelasan Mbak tadi Aku harap teman-teman listeners di luar sana bisa semakin teredukasi dan juga mendapatkan insight-insight baru Terutama dalam hal perlindungan klien dalam proses pelaksanaan pembuatan akta pada notaris Nah bener banget Tuman Aku juga berharap nih bahwa para notaris di Indonesia juga bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai notaris sesuai dengan kode etik yang sudah berlaku di undang-undang Dan tujuannya juga ini untuk menegakkan hukum di Indonesia supaya lebih baik lagi dan klien pun juga menjadi tidak merasa dirugikan Oke karena udah di penghujung acara aku mau ngucapin makasih banget kepada Mbak udah bersedia hadir jadi narasumber di podcast kita Di tengah hirup pingguk kesibukan Mbak yang super sibuk menjadi notaris ya Oke Sama-sama ya semoga podcast ini bisa viral nih dan menambah awareness ke teman-teman di luar sana karena pembahasan seperti ini tuh jarang banget dibahas kan di mana-mana Sampai jumpa di podcast TBL Dadah Jangan lupa Dadah Dadah Dadah